Perotan lainnya saudara, setelah menetapkan panca Darman Syah sebagai tersangka pembunuhan terhadap empat aneh kandungnya, polisi terus mengumpulkan barang bukti untuk memperkuat kasus. Polres Metro Jakarta Selatan telah memeriksa 12 saksi dalam kasus ini. Penyidik juga menyita telepon genggam dan laptop yang digunakan untuk merekam sebelum dan saat pembunuhan. Polisi juga memiliki barang bukti rekaman pelaku menganiaya istrinya, Deh, yang saat ini dirawat di rumah sakit. Polisi tengah menunggu hasil otopsi jenazah keempat anak untuk barang bukti tambahan. Selain kasus pembunuhan keempat anaknya, panca juga tengah diperiksa terkait laporan kasus KDRT. Ada 12 orang saksi yang telah dilakukan pemeriksaan oleh penyidik Polres Jakarta Selatan. Kami juga mendapatkan barang bukti berupa handphone dan juga laptop yang digunakan saudara P untuk merekam sebelum kejadian, saat kejadian, dan saat yang bersangkutan bermasalah dengan istrinya saudara D. Hingga Sabtu malam, 4 jenazah anak yang tewas dibunuh ayah kandungnya sendiri belum dibawa pihak keluarga. Keempat jenazah tersebut seluruhnya telah selesai diotopsi sejak dibawa ke ruang jenazah RS Polri Rabu malam. Sementara kondisi ayah 4 anak tersebut yang juga menjalani perawatan di rumah sakit Polri karena mencoba bunuh diri, kini mulai membaik. Pihak polisi telah menjalani observasi pelaku oleh dokter jiwa. Terima kasih.